Ribuan masyarakat dari beberapa kota di Jawa Tengah, sejak sore berdatangan memadati lapangan bekas pasar darurat sebelah selatan Taman Hutan Kota Rajawali, Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Batang. Kedatangan ribuan masyarakat dari berbagai kota di Jawa Tengah tersebut untuk ikut memeriakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-55, di Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Batang. Di hari ulang tahun Partai Golkar, DPD Provinsi Jawa Tengah mendatangkan artis ibu kota, Didi Kempot dengan diiringi musik dari Triskanada di bawah asuhan hajis Trisno Supriantoro, Sarjana Ekonomi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga. Selain masyarakat yang turut memeriakan puncak hari ulang tahun Golkar, semua Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sejawa Tengah juga hadir di Kabupaten Batang. Sebelum para pimpinan Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sejawa Tengah menuju ke lapangan, para pimpinan Partai Pohon Beringin ini, diterima oleh Bupati Batang, Wihaji, di rumah Dinas Bupati. Para pimpinan dan kader Partai Golkar dijamu makan malam oleh Bupati Batang yang juga merupakan kader Partai Golkar. Selain para pimpinan Kota dan Kabupaten Partai Golkar, nampak hadir juga anggota DPR RI, dari Partai Golkar Dr. Haji Mujib Rohmat. Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Wisnu Suhardono, mengaku bersyukur atas semangat jajaran Partai Golkar di Jawa Tengah. Tidak lupa, dirinya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati Batang, Wihaji yang telah menyediakan tempat untuk puncak acara hari ulang tahun Partai Golkar ke-55 di Kabupaten Batang. Selain itu, Wisnu mengucapkan, bahwa sebelum malam puncak syukuran hari ulang tahun, juga dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Batang. Dirinya juga berharap, jajaran dan kader Partai Golkar di Jawa Tengah dapat memenangkan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah yang akan digelar di tahun 2020 ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Golkar Provinsi Jawa Tengah, betul-betul merasa bangga dan bahagia, khususnya di dalam rangka ulang tahun Partai Golkar yang ke-55. Karena saya mengikuti laporan dari 35 DPD 2 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, mereka telah merayakannya satu persatu yang sangat meriah dan membanggakan dan membelikan harapan kontar Jawa Tengah ke depan. Dan malam ini puncaknya diselenggarakan di Batang. Pertimbangannya adalah Batang Bupatinya Kader Tulen Golkar, sehingga partisipasi dan apa namanya prosesi acaranya masih berbiasa. Tidak dulu, tidak tadi, sore dengan peletakan batu pertama pembangunan Kabupaten Golkar, Kabupaten Batang. Sekarang dilanjutkan dengan malam syukuran dan malam gembira yang dihadiri hampir seluruh Ketua DPD 3-2 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya mempunyai harapan yang baik untuk kontar Jawa Tengah ke depan, khususnya Kabupaten Batang. Dan saya ingin kepada Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi tuan rumah puncak acara ulang tahun Golkar ke-55 Provinsi Jawa Tengah. Dan ingin dalam waktu dekat ini, di tahun depan berikan di 21 Kabupaten Kota, sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita bisa mengusung calon kepala daerahnya dari Golkar. Yang kedua, yang tidak bisa kita mengusung calon wakil bupati berkualisi dengan partai lain. Dan sudah ada pembicaraan yang cukup berintens dan produktif. Agar kita bisa memperbaiki transformas Golkar di Jawa Tengah dalam penggunaan tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai dari rumah dinas bupati, para petinggi Partai Golkar se-Jawa Tengah, menuju ke panggung hiburan menyapa warga masyarakat yang telah memadati lapangan, bernyanyi dan berjoget bersama. Sebelumnya, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah memberikan piagam penghargaan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota dan Kabupaten yang telah berjuang keras dalam pemilu 2019. Nampak seluruh jajaran petinggi Partai Golkar Jawa Tengah berjoget bersama Didi Kempot di atas panggung menghibur ribuan penonton. Terlihat Bupati Batang, Wihaji turun panggung untuk berjoget bersama penonton di bawah panggung, dengan asyik Bupati Batang terlihat merakyat membaur dengan para penonton.